Intro Pemirsa, Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjun melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Malang, Senin 6 Mei 2024 Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Jenderal Maruli didampingi Ketua Umum Persid Kartika Jandra Kirana Uli Simanjun Tak mengunjungi Batalion Infanteri 512 Kuratara Yuda Disambut hangat jajaran Forkopinda Kota Malang, Jenderal Maruli melihat serta meninjau langsung progres dan hasil renovasi rumah dinas Wakil Olang Prajurit Yonif 512 Kuratara Yuda Sebagai informasi, ada sebanyak 12 rumah dinas prajurit tipe 45 yang telah direnovasi dengan target waktu pengerjaan selama 2 bulan dan selesai tepat waktu Usai meninjau rumah dinas prajurit, lalu dilanjutkan meninjau 21 stan UMKM Persid Jajaran Kodam 5 Brawijaya Setelah itu, kegiatan kunjungan kerja diakhiri dengan penanaman pohon cabai oleh Uli Simanjun Tak Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjun Tak melalui Pangdam 5 Brawijaya, Majen TNI Rafael Granada Bay Saya menjelaskan, lebih lanjut terkait kunjungan kerja tersebut Bahwa program renovasi rumah dinas prajurit akan terus berjalan dan berkelanjutan Tidak hanya di statuan Yonif 512, pelainkan juga di satuan-satuan lainnya Sementara itu, salah satu prajurit penghudi rumah dinas yang telah direnovasi Pratu Victoria Mayori mengaturkan terima kasih atas bantuan renovasi rumah dinas tersebut Pasalnya berkat renovasi tersebut, Pratu Victor Mayori berserta keluarga kecilnya bisa tinggal nyaman dan bahagia kemudah Pidad Pidah 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 Terima kasih. Beliau melihat nyata pembangunan ini ada 12 kata yang semua sudah berkata, baru sesuai dengan rencana. Kemudian nanti tahap berikutnya, beliau akan mendukung lagi membantu satuan-satuan yang akan kondisi rumahnya yang tidak layak. Kita akan berlanjut program bio sampai semaksimal mungkin seluruh rumah prajurit bisa layak. Aktivitas AZ 27 tahun berselancar di aplikasi Kencan Online dalam 3 bulan terakhir berujung di balik jeruji Polres Banggalan. Pemuda asal desa kecamatan 10 itu ditangkap atas perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus mengajak korban kopi darat hingga membawa kabur motor milik korban. Selain menangkap AZ, Satreskrim Polres Banggalan juga menggiring dua rekannya yakni RZ 30 tahun dan MZ 28 tahun. Keduanya merupakan warga desa Baipajung, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Banggalan, Madura. Kapolres Banggalan AKBP Febri Ismanjaya mengungkapkan pelaku AZ memulai aksinya dengan berselancar di media sosial yakni aplikasi Kencan Online untuk menjaring perempuan-perempuan yang akan dijadikan calon korban Senin 6 Mei 2024. Terungkapnya aksi AZ berawal dari laporan seorang perempuan berinisial NK 21 tahun yang menjadi korban penipuan dan penggelapan. Korban ditinggal begitu saja di sebuah warung penyetan di Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Penjagaan Kota Banggalan pada 23 April 2024 sekitar pukul 00.23 menit waktu Indonesia Barat. Beberapa jam sebelumnya, korban NK, pelaku AZ setelah saling bertukar nomor WhatsApp kemudian bersepakat untuk bertemu di kawasan Stadion Glora Banggalan pada 22 April 2024 malam. Seorang diri korban mengendarai sepeda motor Honda Vario berwarna putih biru nopol W4517 BR tiba di lokasi sekitar pukul 19.42 menit waktu Indonesia Barat. Sementara tersangka AZ diantar oleh tersangka RZ pria yang tidak dikenal oleh korban. Disitulah awal mula tersangka AZ mulai melancarkan aksinya. Usai melaksanakan perannya, tersangka RZ kemudian meninggalkan AZ dan korban NK. Febri menjelaskan setelah beberapa lama di kawasan Stadion, pelaku AZ kemudian mengajak korban keliling kota Banggalan dengan mengendarai motor Vario lansiran 2018 milik korban. Kedua pasangan baru kenal itu kemudian memutuskan makan di warung penyetan di pinggir jalan Panglima Sudirman. Baru memesan makanan, tersangka AZ meminjam motor korban dengan alasan buan air kecil kesualaian sekaligus mengambil uang di ATM. Korban awalnya tidak menaruh curiga dan mempersilahkan tersangka meminjam motor. Kecurigaan korban mulai muncul ketika pemuda yang baru dikenalnya itu tidak kunjung kembali ke warung penyetan. Upaya menghubungi tersangka AZ melalui WhatsApp tidak membuahkan hasil karena pelaku telah memblokir nomor korban. Korban kemudian mendatangi Polres Banggalan untuk melaporkan peristiwa tersebut pada 25 April 2024. Di hadapan penyidik Satreskrim Polres Banggalan, motor Honda Vario milik korban NK telah laku terjual ke seorang penadah melalui perantara tersangka MZ seharga 5 juta rupiah. Dari hasil penjualan itu, kedua tersangka MZ dan RZ mendapatkan bagian masing-masing 500 ribu rupiah. Yang ketahuan 5 kali, motifnya dipacarin dulu, terus diajak ketemuan di lapangan, setelah itu pelaku ini berpura-pura menyuruh temannya atau sendiripun dan menginjam kendaraannya untuk kemana-kemana gitu langsung dibawa kabur oleh pelaku. Ini terkait masalah kas penipuan, modusnya pelaku ini melalui aplikasi ya, aplikasi online dan kebanyakan perempuannya perempuan. Dan setelah janjian ketemu, jadi pelaku ini tidak sendiri, ada berdua temannya ya, salah satunya itu tugasnya menjemput maupun mengantar korban dan pelaku di TKP. Dan setelah melakukan pertemuan di lapangan, pelaku ini berpura-pura untuk meminjam kendaraannya. Dan setelah misalnya dia mau ke Indomaret mau beli apa, ternyata langsung dibawa lari kendaraannya. Korban itu dipacarin semua di mana? Awalnya diajak ketemuan dulu sih, ada yang dipacari, ada yang diajak ketemuan. Jadi modalnya hanya chat di media sosial. Dan ini TKP-nya yang berhasil kami identifikasi kurang lebih ada 7 TKP. Pemirsa, DPC-PDI Perjuangan Ponorogo tetap mengusung Sugiri Sancoko berserta Lis Diyarita pada Pilkada 2024. Meskipun ada kepastian, Sugiri Sancoko dan Lis Diyarita tetap mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Keduanya terlihat datang bersama ke kantor DPC-PDI Perjuangan Ponorogo di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo pada Senin 6 Mei 2024. Kang Giri datang menggunakan seragam partai berlambang banteng yang berwarna merah. Sedangkan Lis Diyarita menggunakan baju serbah hitam dengan jilbab merah. Keduanya diterima oleh Ketua DPC-PDI Perjuangan Ponorogo, Bambang Juwono, serta jajaran pengurus DPC-PDI Perjuangan. Selain itu juga terlihat anggota DPRD Ponorogo dari fraksi PDI Perjuangan. Dan tribunan berikut wawancara Ketua DPC-PDI Perjuangan Ponorogo, Bambang Juwono. DPC-PDI Perjuangan Ponorogo, Bambang Juwono. DPC-PDI Perjuangan Ponorogo, Bambang Juwono. DPC-PDI Perjuanganон Oleh Ketua DPC-PDI Perjuangan Ponorogo, Bambang Juwono. Bapak Binti Perjuangan akan mengusung kembali Bupati Pak Sukir Sancobol dan Pak Fisjarita. Jadi aspek materialnya itu sudah ada perintahnya, ini aspek formilnya termasuk dikasihkan kepada masyarakat supaya tahu Bapak Binti Perjuangan mengusung kader internal. Berarti tidak membuka peluang untuk lainnya? Ya, tentu untuk menghormati kader internal yang sudah mendaftar, ya kita sudah cukup sampai di sini. Kalau kita mengusung dari luar juga, menerima pendaftaran dari luar, karena nanti itu kan jadi sia-sia daftar Binti Perjuangan. Sementara kita sudah punya kader sendiri, jadi yang kita terima, yang kita nanti usulkan ke DPD, ke DPP ya dari B2. Bapak Binti Perjuangan bukti yang sempat reded player-nya itu tidak benar, Pak, kalau masih di calon Bupati Poloropo ini? Saya kemarin dengar ya, mungkin teman-teman itu yang memunculkan itu saya tidak tahu. Itu tidak benar, Pak? Saya tidak tahu. Yang saya tahu ya sini, yang sudah berdasarkan keputusan dapat pleno DPC, kan kita ada forum. Pemirsa anggota organisasi Papua Merdeka berinisial JS menyatakan kembali bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada minggu 5 Mei 2024. JS merupakan anggota kelompok separatis di Kabupaten Maibrat ke Papua Baradaya yang pernah memanah prajuri TNI. Hal tersebut dibenarkan oleh Dansat Gas Yonif 623 BWU Letkol Infanteri Dimas Yamaputra. Ia menuturkan, JS sempat kabur ke hutan selama setahun lebih setelah namanya masuk daftar pencarian orang atau DPO. Pada awal tahun 2023, ia menyerang pos koramil dengan panah hingga menyebabkan seorang prajurit terluka. Tak hanya itu, JS juga terlibat dalam pembakaran ekskavator di Kampung Ayata, Distrik Aifat Timur pada Oktober 2023 tahun lalu. Meski berulang kali berbuat onar, anggota OPM ini akhirnya menyerahkan diri dan menyatakan setia kepada NKRI. Menurut Dimas, hal ini berkat pendekatan yang dilakukan Satgas Yonif 623 BWU dibantu oleh pemerintah daerah. Kepada TNI, JS mengakui bahwa dirinya pernah bergabung dengan OPM. Ia mengaku sedang dalam kondisi mabuk akibat minuman keras saat memanah aparat. Saat ini JS ingin menata hidupnya demi masa depan keluarga yang lebih baik. Ia pun mengajak rekan-rekannya yang masih menjadi bagian dari OPM untuk kembali ke NKRI. Kasus penganiayaan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta yang berujung tewasnya taruna bukan pertama kalinya terjadi. Sejak tahun 2014, telah ada empat taruna yang meregang nyawa akibat dianiaya senior. Kasus pertama terjadi pada April 2014 yang menimpa taruna tingkat 1 bernama Dimas Dikita Handoko, 19 tahun. Ia tewas dianiaya di kawasan Cilincing karena dianggap tidak hormat pada seniornya. Pelaku yang berjumlah tiga orang memukul dan menampar korban hingga tak sadarkan diri. Mereka pun akhirnya divonis empat tahun penjara oleh pengadilan negeri Jakarta Utara. Setahun berselang, peristiwa serupa juga dialami oleh Daniel Roberto Tampu Bolon. Saat itu polisi menyebut bahwa Daniel dianiaya menggunakan tangan kosong dan palu oleh para seniornya. Korban juga dipaksa memakan cabai rawit dan mengakibatkan dirinya sesak nafas, mual hingga berujung tewas. Seakan tak berhenti, kasus penganiayaan di STIP kembali terjadi pada tahun 2017. Saat itu taruna tingkat 1 Amirullah Aditya Putra dianiaya oleh 5 seniornya. Kasus terbaru menimpa Putu Satria Anantarustika, 19 tahun pada Mei 2024. Ia tewas usai dianiaya seniornya di toilet kampus akibat masih mengenakan seragam olahraga. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arief menyebut kasus penganiayaan di STIP ini merupakan tradisi. Motifnya adalah senioritas hingga timbul rasa arogansi terhadap juniornya. Militer Israel mulai melancarkan serangan udara dengan menembakkan sejumlah rudal ke kota Rafah, Gaza pada Senin 6 Mei 2024. Sebelum serangan dimulai, tank milik militer Israel tampak melaju di wilayah perbatasan Rafah di Gaza. Tak lama kemudian, Israel membombardir kota Rafah. Serangan itu dilancarkan seusai tiga tentara Israel dikabarkan tewas atas serangan yang dilakukan Hamas. Serangan Israel ke Rafah dilakukan seusai Netanyahu mengusir paksa 1,2 juta warga Palestina. Netanyahu menyuruh orang-orang untuk pindah ke Muwasi, wilayah kemanusiaan yang dinyatakan Israel di dekat pantai. Tentara Israel juga menambahkan bahwa operasinya untuk memulai mengevakuasi penduduk Rafah Timur bersifat sementara dan terbatas. Israel berdari evakuasi jutaan warga Rafah dilakukan untuk mengurangi korban jiwa akibat invasi. Kelompok perjuangan bersenjata Palestina, Brigade Mujahidin menghancurkan sebuah situs militer di Gaza Tengah dengan renteta roket jarak pendek. Serangan itu dilakukan bersama dengan Brigade Martir Abu Ali Mustafa, kelompok bersenjata Palestina lainnya. Sementara itu tentara Israel mengumumkan kematian tentara keempat yang tewas di dekat Kerem Salom, Israel Selatan. Hal itu menyusul kabar tewasnya tiga tentara Israel dalam serangan roket yang diklaim oleh Hamas. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap penyeberangan Kerem Salom ke Gaza. Sepuluh rudal diluncurkan dari Rafah menuju area penyeberangan. Penyeberangan itu pun saat ini ditutup untuk truk bantuan. Diketahui lebih dari satu juta warga Palestina berlindung di Rafah. Tak lama setelah serangan Hamas, Israel menghantam sebuah rumah di Rafah yang menewaskan tiga orang. Hamas membantah tuduhan Israel yang menyebut bahwa Hamas menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.